Sekarang gue bakal bandingin dan juga ngerekomendasiin kalian 4 celana white pants Dan ini semua brand lokal Disini gue udah ada 5 celana brand lokal Dan kita akan langsung bahas satu per satu Singkat saja, enggak ya? Oke, langsung kita bahas dari yang pertama ini Ini adalah celana dari Hanaka Classic Ini sebenernya gue gak bisa bilang white banget juga sih Kalau kalian lihat sendiri disini, ya straight lah Straight pants, tapi emang kalau dilihat dari samping Kayak lumayan white, tapi gue suka banget dengan fittingnya ini Jadi gue tuh sekarang lagi menghindari Celana-celana slim fit ya sebenernya Slim fitnya boleh kalau gak ngetat gitu Jadi kalau lo pake, kaki lo tuh keliatan lurus Gue tuh mikirnya kalau kaki celana gak skinny tuh Kaki lo jadi keliatan pendek Ternyata lo harus pake celana high waist Biar kaki lo keliatan panjang Jadi lo pakenya tuh di perut, gak dipinggang Jadi ini dari brand Hanaka Classic Jadi kita bisa melihat ini ada wovennya Hanaka Dan gue pakenya ini ukuran L Bukan karena gue gendutan Bukan ya, tapi karena memang dia sizingnya ini kayak agak kecil Jadi kan gue ngetes tuh waktu ini gue beli di USS Jadi ini baru bisa masuk di tangan gue Ini tuh pas ukuran L Karena mereka M nya tuh lumayan kecil-kecil lah Ini bahannya seperti celana bahan pada umumnya sebenernya Dan warnanya hitam, jadi kalau lo liat sekilas tuh kayak gak ada yang spesial Cuman yang gue suka dia itu dibikin modelnya yang memang pleat gitu Jadi udah agak lebar ada pleatnya Dan pleatnya itu dijahit gitu guys, jadi kalau kalian liat disini ada detailnya Dia tuh dari sini dijahit garis sampai hemnya Jadi celana lo itu bakal keliatan kayak di setrika terus Kalau misalkan celana biasa kan biar keliatan ada garis ini tuh harus di setrika gitu ya Dan kadang kalau udah lama dipake seharian biasa suka hilang garisnya itu Nah ini dia akan ada terus karena dia dijahit gitu Dan disini memakai kancing biasa kayak gini ya, kancing celana bahan Sletingnya pakai YKK ya, tetep makanya dia lancar banget Dan ini juga gak kekecilan untuk ruang seletingnya Untuk mengakomodasi sesuatu yang besar di dalam, oke Jadi disini ada belt loopnya juga Belt loopnya itu ada 6 belt loop gitu Ini tetep gue pake ke pinggang ya kalau pake ini Kantongnya ada 2 juga di depan Seperti ini Hemnya ini juga rapi ya, di obras gitu Bagian sini juga di obras Untuk belakangnya, dia kantongnya satu aja untuk di belakang Seperti ini, gak ada kancing juga aja tinggal masukin aja gitu Ini kalau lo pakein kemeja lengan pendek Atau kemeja hitam Atau lengan panjang pun juga Pokoknya pake yang rapi-rapi gitu Untuk bagian atasannya tuh menurut gue bagus banget Ini cocok banget Dan pake sneakers juga oke Terus dipakein sepatu yang formal juga oke gitu Jadi top lah ini Oke selanjutnya Ada dari Hats the Label Ini setau gue calananya udah gak ada lagi Udah sold out ya Cuma tetep gue kasih tau ke kalian aja Supaya kalian mungkin ada referensi brand Apa yang ngejual calan-cala white Nah salah satunya Hats the Label Mereka juga masih jual calan-cala white Dengan model yang lain ya Tapi memang mereka menurut gue Calan-cala white-nya cocok banget di gue Gue suka banget Jadi salah satunya Ini gue punya 2 yang model kayak gini Satunya warna kaki Satunya warna navy Jadi ini namanya pleated loose trouser Dan dia juga ada karetnya gitu di pinggang ya Tetep ada belt loop Jadi lu tetep bisa bagai ke pinggang Dan juga disini ada labelnya Hats the Label Warna orange Dan dikasih strap putih gitu Kayak tali sepatu gitu Model bahannya Dan juga kantongnya seperti ini Untuk bagian liningnya Ada pattern-patternnya Tetep cakep gitu Walaupun tanah polos doang Tapi bagian detail dalamnya dikasih juga Dan juga kantongnya ada 2 Di depan seperti ini Abis itu di jahitannya itu pakai jahitan warna orange gitu Benangnya Untuk jahitan kantongnya aja sih Dan juga dia ada detail Don't roll up your trousers Abis itu disini di kantongnya ada woven heads Tapi ini terbalik ya tulisan headsnya Lu ngeliat tuh musik gini nih Ya woven kecil Dan untuk kantongnya dia ada 2 Di bagian belakangnya Dan kalau misalkan lu mulai selebar apa Nih coba gue bentengin gini Lebar banget ya Dan dia juga emang ada pleatnya sih Tapi pleatnya itu gak kayak si Hanaka tadi Kalau ini emang terbentuk karena dia ada jahitan disini Terus membentuk lipatan gitu secara alami Tapi memang lipatan ini harus digesin dengan cara distrika Untuk jahitan-jahitannya Menurut gue semuanya rapi Oke banget Ini gue juga pakai udah lumayan lama Udah beberapa tahun gitu ya Ini juga ini hemnya di obres gitu Rapi sih overall jahitan Bahannya juga material mirip dengan si Hanaka tadi Karena emang ini bahannya tuh Bahan si telanak bahan aja gitu ya Jadi agak loose Flowy Jadi dapet lah kesan-kesan loose-nya Tapi emang ini udah gak diproduksi lagi sih Coba mungkin kalian cari Ada orang yang jual free love mungkin Tapi kalau misalkan mau sikat koleksi hatch the label lainnya Juga bisa coba cek hatch the label Karena mereka masih banyak koleksi-koleksi celana Yang juga modelnya lebar-lebar kayak gini Selanjutnya Ini ada celana Brand lokal Dan ini bahannya materialnya lebih kayak ke cotton gitu Rasanya kalau tadi kayak berasa-berasa polyester gitu loh ya Ini namanya akur rumput seperti ini Wovennya ada di luar Ini kalau gue liat dia tuh modelnya kayak model celana Jepang gitu Fittingnya tuh unik gitu ya Jadi lu kalau bisa liat Disini gak ada sliding sama sekali Cuma ada kancing di kiri-kanan sini Jadi itu cara pake celananya dari samping Copotnya salah satu gitu ya Buka gini Masukin Ini ada pilihan tiga kancing Gue sih biasanya pilih yang paling ujung ya Karena gue kurus banget gitu ya Tapi walaupun gue udah pilih kancing yang paling belakang dua-duanya Tetap aja kedodoran Jadi gue harus pake ke pinggang terus Cuma yang PR dari celana ini adalah Kita kalau misalnya mau pipis Kalau mau kencing ya Harus dibuka dari samping nih Jadi kan begini nih Agak dodorin dikit celananya gitu ya Bagus Fittingnya bagus Bagus semua Tapi agak repot ya Tapi secara looks ini bagus banget Gue suka gitu Ini untuk harga sendiri Ini ada di Rp 550.000 Ini namanya akar rumput strap black pants Dan lu coba bisa dapetinnya belinya Di Kee Avenue doang Jadi emang sosok eksklusif nih Kayak yang di brand ini nih ya Dan ini kita bisa dapet lagi Ada pleatednya juga Jadi disini juga kayaknya jahitan Ini tuh kayak dia dua bahan Dijahitin jadi satu gitu Untuk bagian hemnya Gak diobras gitu Dia kayak masih dilipet lagi Dijahit biasa Dan untuk di bagian belakang ini Emang agak unik Walaupun kayak tanah bahan biasa Disini juga ada kantongnya dua Disini Kancing gitu Dikasih kancingan Disini tuh ada buckle-nya Gue gak terus ini bisa buat apa ya Mungkin bisa Emang kalo duduk sih agak berasa Di dengkul belakang gitu Kayak ya apa nih Nanti ada buckle-nya gitu Dan disini kayak ada flap gitu Modelnya di bagian belakang Kayak gak boring lah Emang celananya Kalo kita liat dari depan Kalo pas dipake Emang kayak caranya biasa aja sih Tapi pas diliat lebih detail Ternyata ada detail-detail seperti ini Karena ini gue pake udah agak lama Jadi dia tuh ada benang-benang Yang emang udah kayak ketarik-ketarik gitu ya Mungkin karena sedang dicuci ya Jadi benangnya ini agak keluar-keluar Tapi kalo pas waktu beli Masih rapi kalo waktu itu Selanjutnya ini ada celana White pants juga cukup sering ditanyain Kalo gue pake Banyak banget yang minta dispill Ini white-nya bener-bener white banget Ini white-nya tuh Kayak Japan balance pants gitu ya Karena dia juga modelnya tuh Bukan yang kayak crop banget juga Tapi asik aja gitu jatohnya Gak sampe stacking Tapi gak nge-crop Pas aja gitu Ini adalah body pack Sierra 1.0 Harganya ada di Rp439.000 Bahannya sih ini berasa banget polyester Ini bahan-bahan kayak bomber jacket Jadi kalo lo pake tepat dingin Ini cocok menurut gue Karena ini berasa taktikal banget Ini tuh kayak material untuk naik gunung Juga cocok gitu ya Multifungsi lah kalo gue liat Dan white-nya tuh bagus banget dapetnya Modelnya kayak agak kecil Ngegede lagi di bagian denggul sini Terus mengecil lagi di bagian pinggang Jadi emang balunnya dapet banget Dari polanya gini udah keliatan Dan disini ada woven body pack Seperti ini Dan untuk di bagian pinggangnya Ini karet Tapi untuk ada belt loop Jadi bisa lo pake pinggang juga Kalo misalnya emang kurang kenceng Dan untuk di tali celananya ini Menurut gue high quality banget Karena dikasih egglet lagi Materialnya aluminium Dan juga ada snap button Tuh ya Jadi ada dua Dan juga slettingnya YKK Dan cukup lebar juga Gede juga gitu Suka nih gue slettingnya lebar-lebar gini Habis itu disini ada juga woven body pack Material 100% polyester ya Bener ya Dan disini juga ada labelnya Ini untuk sizingnya Ini sizenya M ya guys Gue pakenya Disini ada kantongnya Dua biji di depan Satu ya Disini Dua Disini Di belakang juga ada Tiga Satu lagi Empat Ini cukup high waist Kalian bisa liat sendiri Dari pinggang ke selangkangan Cukup panjang Jadi lo bisa pake sampe perut Dan ini membuat efek tinggi juga Menurut gue ini bagus banget Keliatan banget tuh Pleatednya disini Kalo misalkan kalian expect ini Bakal mirip sama si hatchet label Beda banget ya Kalo ini bener-bener berasa Balonnya Kalo hatchet label tadi Emang kayak lebar aja gitu Selanjutnya yang gue pake sehari-hari juga Ini adalah Celana dari Amigos Denims Kalo tadi bahannya materialnya Kayak cana bahan Dan juga polyester gitu Ya polyester sih ya kan Ini bahannya Denim Jadi ini udah sering gue pake juga Warna hitamnya udah gak terlalu hitam ya Agak mudar-mudar dikit Kayak ada Fading-fadingannya sedikit gitu Dan ini Suka banget sih gue Si Amigos Denims ini Untuk fittingnya Patternnya tuh bagus gitu Untuk slettingnya Dia polosan aja Tapi cukup lancar Kancingnya dia custom sendiri Di emboss gitu Amigos Ada labelnya juga Wolfen Amigos Denims Disini juga ada label Logonya mereka gitu Ini ada kantong kecil juga disini Gold pocket Kalo gak salah ya namanya Dan juga belt loop Tapi tetep dikasih tali Warna putih gini ya Buat lo kencengin Celananya Kantongnya disini juga ada dua Di depan Di belakangnya Ada dua kantong Disini ada jahitannya Tengah Disini juga ada jahitan Aksen gitu Dan disini ada brandingan Amigos Di bordir ya Disini juga ada Printan gitu Dari logonya mereka Hemnya juga Lumayan rapi Ini juga udah fading banget Di bagian sini Karena sering keinjak-injak ya Dan ini tipe Goffle black Amigos baggy pants Amigos Denims baggy pants Ini harganya yang termurah ya Jadi udah bahannya Denim Harganya paling oke Rp219.650 Jadi ini gak White yang gimana banget Tapi ini baggy gitu Bagus lah Jadi ini adalah lima celananya Yang udah gue bandingin Dan juga bisa gue rekomendasi Yang ke kalian Dan kalau dari rating Aduh susah sekali ya Karena ini gomplongnya beda-beda Jenisnya Ada yang balon Ada yang baggy Kalau ini gue akan ngerating Dia di 9 per 10 Kalau ini gue bakal ngeratingnya Sekitar 8 per 10 ya Ini bagus juga Ini gue kasih 7,5 per 10 ya Ini gue mungkin bisa kasih rating Di 8 per 10 Ini di 9 per 10 juga Sama dengan ini ya Tapi overall fittingnya Menurut gue asyik semua disini Jadi kira-kira dari 5 celananya nih Mana yang bakal lo sikat? Coba komen di bawah ya Kalau sekarang video kayak gini Klik tombol like-nya Jangan lupa subscribe juga Pastinya supaya gak tunggu video baru See you next video Stay healthy Stay lucky People